Sesi ketiga, pengadaan e-channel service pada institusi pemerintahan. Di sesi ini akan dijelaskan mengenai e-channel service beserta implementasinya, kemudian beberapa fakta dan juga isu mengenai e-channel service di Indonesia. Berikut adalah beberapa implementasi e-channel pada program pemerintah maupun pelayanan publik. Yang pertama berupa program simpanan keluarga sejahtera oleh beberapa provider telekomunikasi di Indonesia dengan sasaran 15,5 juta keluarga miskin. Bantuan ini berupa e-money dan juga layanan keuangan digital. Etiketing transportasi dan parkir yang ada di pembayaran Transjakarta, Komuter Line, dan juga parkir di 103 titik di Jakarta. Selanjutnya transaksi non-tunai TKI, yaitu keharusan membayar gaji, penempatan, dan perlindungan TKI serta menggunakan pengiriman non-tunai yang berupa internet banking, mobile banking, dan ATM. Kemudian pembayaran paspor dinas imigrasi yang telah tersedia di 121 kantor imigrasi dengan menggunakan kartu ATM atau debit serta kartu kredit. Selanjutnya pembayaran PNBP Departemen Keuangan, seperti contoh pembayaran PNBP dengan aplikasi Simponi yang menggunakan ATM, EDC, dan internet banking. Kemudian pembayaran biaya logistik pelabuhan, seperti pembayaran jasa kepelabuhan dari para konsini, perusahaan pelayaran forwarding agent, dan pihak terkait di bisnis jasa pelabuhan. Pembayaran menggunakan via ATM, internet banking, dan mobile banking. Kemudian pembayaran biaya hak penggunaan frekuensi radio, penerbitan izin stasiun radio baru maupun perpanjang menjadi lebih mudah dan cepat dengan menggunakan e-channel seperti internet banking dan ATM. Kemudian pembayaran penghutan pabian dan cukai yang dapat dilakukan setiap saat sepanjang sebelum melewati jatuh tempo dengan menggunakan ATM, mobile banking, internet banking, dan EDC. Dan yang terakhir pembayaran iuran BPJS kesehatan dengan menggunakan e-channel seperti ATM dan internet banking.